Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Nah, kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Jaga Aku Selamanya, episode yang ke-7. Pada episode 7 ini akan menceritakan tentang Azhar kena buang kerja adik-adik terlantar. Nampak Azhar lari-lari sampai di rumahnya. Kakinya pun sampai sakit sebab terjatuh. Adik-adiknya tanya kenapa abang Azhar seperti orang ketakutan. Azhar cerita kalau dia harus kabur dari tempat kerja sebab ada resia. Esoknya Azhar kembali ke tempat kerjanya. Namun pakcik pemilik kedai tak nak memperkerjakan Azhar lagi. Sebab Azhar masih di bawah umur untuk bekerja. Pakcik tak nak tanggung resiko. Azhar nampak sedih sebab dia harus hidupi adik-adiknya. Cikgunya coba datang ke rumah Azhar lagi. Namun tak ada orang yang nak bukakan pintu. Azhar meminta adik-adiknya untuk tak keluar sebab Azhar tak nak tahu. Keadaan mereka yang sebenarnya. Cikgu semakin risau pasal anak-anak itu. Cikgu takut mereka semua akan terlantar. Di sisi lain, Maya susah untuk ambil cuti. Sebab Kak Zah dah tahu kalau Cik Mucit sukakan Maya. Kak Zah sebagai istri Cik Mucit nampak cemburu dan geram pada Maya. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.